Aksi gerombolan geng motor bersenjata tajam menyerang warga di Jalan Led dan Sujono, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Akibatnya tiga remaja mengalami luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Sobirin, salah satu korban keberingasan geng motor ini bersimpah darah. Usai mengalami luka sabetan senjata tajam di tubuhnya di Jalan Led dan Sujono, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Korban yang terluka di bagian tangan, punggung, dan pinggangnya terus meminta pertolongan kepada warga. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan perawatan. Sebanyak tiga remaja mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Diduga peristiwa terjadi saat korban bersama teman-temannya sedang bermain musik di teras rumah. Tiba-tiba datang segerombolan geng motor sambil membawa senjata tajam lalu menyerang secara membabi buta. Tiba-tiba udah turun dari kereta semua megangi sajam, langsunglah nyerang orang kami kan. Kena bacokan gitu? Iya. Berapa jahitan gitu? 150 kurang lebih. Luka-luka parah ada berapa orang? Tiga. Lantaran keterbatasan biaya, korban kini dirawat di rumahnya di Jalan Benteng Hulu, kecematan Medan Tembung. Kasus ini telah ditangani posek percut sehitungan dan masih dalam penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahab, AY News melaporkan. Dari Medan, Sumatera Utara, AY News melaporkan.